Halo Sobat Kumpas TV, saja kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini selasa 3 Desember 2024. Berita pertama, polisi menunjukkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi Aibdarobik Zainuddin, seorang polisi yang diduga menembak seorang siswa di Semarang saat tengah melintas dengan sepeda motor. Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI membahas kasus menembakkan siswa SMK di Semarang, Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menunjukkan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi Aibdarobik menembak pengandara motor. Kombes Irwan mengklaim polisi terpaksa menembak korban karena melakukan perlawanan ketika anggotanya hendak melerai tawuran di Semarang Barat. Berita kedua, KPU Jakarta gelar rapat pleno rekapitulasi pemumutan suara Pilkada Jakarta untuk wilayah Jakarta Utara. Hasil rekapitulasi suara di tingkat kota Jakarta Utara, pasangan Pramono Rano unggul dari pasangan Rituan Kamil Suswono di lima kecamatan. Pram Rano unggul di lima kecamatan yaitu Penjaringan, Tanjung Priuk, Pademangan, Kelapa Gading dan Koja, sementara RK Suswono unggul di Cilinjing. Hasil ini sudah disahkan oleh KPU Jakarta Utara dan diterima oleh seluruh saksi dari ketiga paslon. Berita ketiga, Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbakar. Sejumlah petugas memindahkan logistik Pilkada yang ada di dalam gedung ke halaman depan. Terlihat api membakar bagian atap Gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali di Desa Bahomohoni, Kabupaten Morowali. Kebakaran terjadi saat anggota KPU Morowali tengah rapat persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Tiba-tiba lampu padam dan terdengar adanya suara lutupan di atas ruangan ketua KPU. Staf KPU langsung mengevakuasi seluruh kotak suara hasil yang ada di gudang logistik. Api bisa dipadamkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Bagian Tengah. Pemadaman dilakukan oleh satu unit damkar dan satu unit water cannon dari Brimob. Ada pun untuk penyebab kebakaran sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan dari pihak Polres Morowali. Itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video KompasTV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video KompasTV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video KompasTV. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video KompasTV. Terima kasih.